Assalamualaikum Ustaz Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mau bertanya berkaitan dengan surat Al-Mujadilah tadi Yang mengatakan bahwa tentang menzihar istrinya itu Karena zaman sekarang ini kan budak sudah tidak ada gitu Berarti optionnya itu ada dua ya Dia berpuasa atau dia harus memberi makan Kemudian itu kita harus mengikuti urutannya dulu Kalau secara fisik dia mampu untuk berpuasa Atau dia boleh memilih Boleh berpuasa atau memberi makan Dan memberi makan 60 orang ini apakah sekali makan Atau dalam satu hari itu Satu hari berarti tiga kali makan gitu Nah barakatuh fiqh Masya Allah sahih jamaah Perbudakan sudah habis Perbudakan itu Akan ada tak kalah terjadi peperangan Dimana tawanan-tawanan negeri-negeri yang dikuasain Mereka dijadikan budak Lalu kita melihat Kenapa di Amerika itu kok banyak orang-orang Afrika Padahal jauh dari Afrika ke Amerika Mereka dibawa ke sana pada masa perbudakan Kemudian kita lihat dulu orang-orang Indonesia Ada yang di Surinam Bisa pindah ke sana Dibawa sama Belanda pada waktu di Jadikan pekerja paksa Walhamdulillah Islam berusaha untuk memerdakakan manusia Dia perbudakan Sehingga ada banyak amalan-amalan Dimana Kafarohnya itu membebaskan budak Membebaskan budak Salah satu yang berkaitan dengan zihar ini Taib Kalau kita membaca ayatnya Allah menyebutkan Di ayat keempat Yang pertama Allah sebutkan Fatahri ruakabah Di ayat ketiga Mungkin bisa ditampilkan Di ayat ketiga Ya Di artinya aja Di ayat ketiga Di sini disebutkan Mereka Diwajibkan memerdakakan seorang budak Taib Ini wajib Kemudian di ayat yang Keempat Apa kata Allah Faman lam yajid Maka barang siapa Tidak dapat memerdakakan hamba sahai Maka wajib berpuasa Dua bulan bertur-tur Artinya ada urutannya Kemudian setelah itu Tetapi barang siapa Tidak mampu Jadi Yang pertama Budak Kalau gak ada ya Puasa Kalau gak mampu puasa Baru Mewajib Apa Memberi makan 60 orang miskin Jadi Kalau melihat Susunan ayat ini Maka harus tertib Bukan milih Oh aku mau ngasih makan 60 orang miskin Tunggu dulu Allah sebutkan itu Yang gak bisa Faman lam yastatik Gak bisa Karena fisik dia Karena kondisi dia Karena kerjaan dia Gak mungkin Gitu loh Maka disini Dia memberi makan 60 orang miskin 60 orang miskin Bagaimana memberi makan mereka Ya beri makan mereka 60 orang miskin Satu kali Makan Makan malam Kita kasih makan malam semua Ini kalau mau kasih mereka Makanan yang udah jadi Kita pesan ke nasi bok Yang lengkap dengan lauknya Kita berikan kepada mereka 60 orang Makan malam aja Atau 30 makan siang 30 Makan malam Gak apa Seperti itu Atau kita kasih Mentahan kepada mereka Kita berikan kepada Satu keluarga Atau tetap Kita bagikan kepada Ya kalau ada banyak keluarga Kita bagikan mereka Yang jelas 60 orang ini Satu kali makan Jadi bukan Tiga kali makan sehari Kalau tiga kali Kali 60 Berarti 180 Enggak Cuma 60 orang miskin Tapi sekali lagi Ini yang terakhir Bukan dia bebas memilih Padahal dia sehat Dia mampu puasa Tapi dia males Gak boleh Dia pindah kepada Memberi makan Fakir miskin Hada Wallahu alam So